Beber kepada orang menurut dan tunduk dengan keilmuan yang dilakukan sekarang tadi Mbah Mijan tertawa dan ejek Mbah Yu Terawangan tentang Lina mantan istri Sule meleset Hasil otopsi jenazah Lina Akhirnya resmi dirilis pada Jumat 31 Januari 2020 Dari hasil tersebut pihak Mapolestabes Bandung memastikan bahwa mantan istri Sule ini meninggal bukan karena kekerasan maupun racun Polisi menjelaskan Lina meninggal dunia murni karena beberapa penyakit yang didiritanya Dirilis dari hasil otopsi Lina ini menyeret nama sejumlah paranormal yang sempat membuat terawangan Dimana mereka ramai menduga bahwa ibu lima anak itu meninggal akibat hal yang tidak wajar Salah satunya adalah Mbah Yu yang menerawang Ada sesuatu yang janggal dan ditutupi dari meninggalnya Lina Zubaida Mbah Yu juga sempat melirik suami baru Lina Teddi dalam kasus ini Ia beberapa kali mengatakan bahwa peci yang selalu dikenakan oleh Teddi menyimpan ilmu hitam hingga muncul spekulasi sehubungan dengan meninggalnya Lina Zubaida Tudingan itu membuat Teddi merasa tersudut Lain halnya dengan Mbah Mijan Mbah Mijan sendiri mengabadikan Momen meramal tentang meninggalnya Lina ini Dalam unggahan Youtube pribadinya Menanggapi terkait dengan Ungulah si Mbah Yu yang meramal ternyata Tak cocok meleset Mbah Mijan Berkomentar dalam Instagram pribadinya Untung ada yang rekod Nedizen mah gitu kalau sama ekel Cek tanggal 29 tahun 2020 Stop debat Mari doakan saja Al-Fatihah Amin Bukan cuma Mbah Yu Mbah Mijan juga menjadi peramal yang ikut memberikan komentar atas penyebab meninggalnya Lina Zubaida Paranormal Serability itu Sempat mengungkapkan prediksinya Dalam syaran langsung Youtube miliknya pada 29 Januari 2020 Berbeda dengan Mbah Yu Yang bisa dibilang meleset Prediksi Mbah Mijan cukup tepat Mbah Mijan meyakini bahwa meninggalnya Ibunda Rizky Fibuan itu normal Bukan gara-gara ilmu hitam atau racun dan lain sebagainya Bagaimana soal kasus meninggalnya Teh Lina? Insya Allah Wallah Wa'alam Biswab Meninggalnya adalah takdir Meninggalnya adalah normal guys Insya Allah Tegas Mbah Mijan dalam syaran langsung tersebut Video syaran langsung Di kanal Youtube itu pun diunggah Lembah Mijan di Instagramnya pada Jumat 31 Januari Berdepatan dengan dirilisnya hasil otopsidina Untuk ada yang redcode Netizen mah gitu Kalau sama ikut cek tanggal 29 Januari 2020 Stop debat Mari doakan saja Al-Fatihah Amin Tulis Mbah Mijan Mengiringi video tersebut Postingan ini pun menuai berbagai komentar dari netter di media sosial Mbah prediksi juara lagi kampian Cetuk salah satu netter Nah bener Berarti hebat nak salah Kan manusiawi tepatnya salah Mbah Mijan iya enggak mbah Emosi pasti gitu Tutur yang lain Mantap Mbah Mijan Ujar lainnya Aku percaya Kalau mbahku Mbah Mijan Pancen mumpuni dari dulu Sambung netter lainnya Itulah guys Mbah Mijan yang banjir dukungan Karena ramalan Pada tanggal 29 Januari 2020 Terkait meninggalnya Ibunda Ariski Fibian Lina Subaida Ternyata tepat Berbeda Dengan Mbah Yu Yang meramal Mala Mendiskreditkan Suami Lina Subaida Teddy Padiana Ternyata Meleset Dari Kenyataan Yang ada Nggak deket Sama sekali Berbeda lalu kira-kira bagaimana kalian guys? jangan lupa komentar di bawah like dan subscribe terima kasih telah menonton